Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Anda senantiasa selalu bersama Nasib Channel Semoga pengetahuan dan keimanan kita semua bertambah Serta diridui Allah Pada kesempatan ini Ustadz Adi Hidayat akan membahas mengenai hidup Hidupmu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Maka jangan buang waktumu dengan sia-sia Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya Dan saya sudah siapkan rizki untukmu supaya kamu tidak capek Sebetulnya rizki kita sudah ada, nanti pembahasan rizki saya terangkan Bagaimana urutannya, sudah ada Jadi jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rizki Tiba-tiba melupakan nilai ibadah Perhatikan kalimat hadithnya Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu Saya akan buat capek Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia Dan saya tidak akan berikan rizki kepadamu Kecuali sesuai dengan hak yang harus kau peroleh saja Misal, ada orang kerja capek, luar biasa Kerja keras, Masya Allah Saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap Lupa sholat, lupa macam-macam Lu menghasilkan seratus miliar Dia bangga, ini karena kerja kerasnya dapat seratus miliar Kata Allah kamu tidak usah bangga Memang rizki kamu itu segitu Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga Jadi ngapain dibanggain? Tidak harus dibanggakan Saya akan buat capek kamu Sampai tidak akan kamu mendapatkan rizkimu Kecuali sesuai yang telah saya tetapkan Tapi kalau kamu ikuti ketentuan Zai Tidak kamu tinggalkan ibadahnya Maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan Dan Allah berikan rizki sesuai dengan apa yang kamu butuh Di pertemuan lalu Kita sudah tuntas bahaskan Mengenai makna ayat Malik Yawmiddin Dan kita kaitkan dengan kalimat Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'i Kesimpulan pertama Ayat Malik Yawmiddin Memberikan pesan kepada kita Bahwa semua ni'mat yang Allah titipkan kepada kita Hakikatnya bukan milik kita Tapi milik Allah Saya ulang ya Hakikatnya bukan milik kita Tapi milik Allah Malik Allah yang punya Bukan kita yang memiliki Yang kedua Seluruh ni'mat yang Allah titipkan kepada kita Satu saat akan dimintai pertanggung jawabannya Akan ditanya Yawmiddin Malik Yawmiddin Saya yang punya Dan satu hari nanti saya akan tanya Jadi baik itu Ni'mat yang berada pada jasad kita Hati-hati Pandangan itu ni'mat Mata itu ni'mat Telinga itu ni'mat Dan ini punya Allah bukan punya kita Karena bahasanya titipan Jadi mumpung Bapak Ibu Saya kita Dititipkan ni'mat ini Gunakan pada yang baik Akan ditanya oleh Allah Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah Ya Allah Ketika engkau titipkan kepada kami Bagaimana cara kami menggunakannya Seperti apa kami ya Allah Dan kalau kami punya kesulitan Seperti apa memohon petunjukmu Seperti apa engkau akan menolong kami Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya Iyaka na'abudu Dan satu saat kami akan kembali Dan satu saat kami akan kembali kepada Allah Dan ditanya tentang semuanya Akan ditanya semuanya Nah bagaimana supaya saat ditanya itu Keadaan kita mudah Dipertanggungjawabkannya enak Nyaman digunakan Mendapatkan pertolongan Allah Maka ayat selanjutnya menyampaikan Iyaka na'abudu Iyakan seluruh apa yang kita kerjakan itu Sebagai ibadah karena Allah Itu kita iklankan Iyaka Ya Allah Kami hanya tujukan untuk muzahnya Seluruh aktivitas Seluruh nikmat yang engkau titipkan Na'abudu Sebagai ibadah kami hanya kepada mu Asalnya na'abudu iyaka Kalau kalimat standarnya Dalam bahasa Arab Kalimat standar Itu kalimatnya asalnya Iyakanya belakangan Na'abudu iyaka Kami menyembah kepada mu Kalau orang Arab dahulukan kata iyakanya Tidak hulukan daripada kalimat na'abudunya Ini rumus yang disebut dalam ilmu balau Dengan al-ikhtisas Untuk menunjuk komitmen kekhususan Yang mengkhususkan sesuatu Tanpa yang lainnya Yang mengkhususkan sesuatu Tanpa peduli pada yang lainnya Kalau anda katakan na'abudu iyaka Itu masih standar Allah kami siap menyembahmu Kalau anda sudah mengatakan Iyaka hanya untuk Allah saja Maka yang lain itu hilang Kalau orang sudah iyaka Saat dia mau beribadah Maaf Dia mau sholat Dia gak peduli Apakah ada situasi misalnya Acara di TV Kan di ayat ke-11 Ada isyarat bahwa Ada orang-orang yang tega mengabaikan Tega mengabaikan Jumatnya Demi kepentingan bisnisnya Bisnis di tanah tangan Proyeknya miliaran Terjadi pada saat Jumat Dia tinggalkan Jumatnya Dia kejar bisnisnya Bisa terjadi gitu ya Bisa terjadi Zaman Nabi pernah ada yang begitu Di awal-awal masa Jumat Karena belum tahu Pernah Sampai turun ayat Ketika beliau sedang khutbah Ditinggalkan oleh banyak orang Tersisa tinggal 12 orang saja Orang iyaka tidak begitu Begitu dia katakan Iyaka cuma Allah saja Yang lain gak Yang menarik Ini poin kita Kami akan jadikan semua Nikmat yang Allah titipkan Untuk kepentingan ibadah saja Allah titipkan nikmat mata Maka mata akan digunakan Untuk kepentingan ibadah Lisan Lisan digunakan kepentingan ibadah Telinga digunakan kepentingan ibadah Sampai ujung kakinya Kita diingatkan lagi Setiap sholat Setiap sholat Ayo kuatkan pada dirimu Komitmen Saya harus komitmen Setiap yang dititipkan pada saya Mesti jadi ibadah Iyaka na'budu Cuma untuk engkau ya Allah Kalimat yang pertama Ingin menegaskan bahwa Semua aktivitas kita Poinnya satu Mesti jadi ibadah Karena ini tujuan hidup kita Karena akan Allah ingin mengatakan Hei Ibadah ini Tidak hanya berlaku komunal Tapi semua orang Setiap yang bernama manusia Setiap personalnya Mesti menjadikan semua aktivitas Dan segala nikmat yang melekat Pada diri untuk ibadah Dan setiap kita akan ditanya Tentang ibadah kita itu Gak bisa diwakilkan Poin aktivitas kita Masya Allah Kemudian semua nikmat yang Allah titipkan Kepada kita Dari kita bangun tidur Sampai tidur lagi Mengecek semua inventaris yang ada di rumah Yang berkait dengan aktivitas kita Di kantor dan segalanya Bagaimana caranya Semua masih menjadi ibadah Perhatikan kalimat hadithnya Kalau engkau masih mencari dunia Meninggalkan ibadahmu Saya akan buat capek La usallitannalaka dunia Saya akan buat capek Kamu dengan urusan dunia Dan saya tidak akan berikan Rizki kepadamu Kecuali sesuai dengan Hak yang harus engkau penoleh saja Bahasa yang khusus Kita akan bahas Ada rizki yang kita kejar Ada rizki yang mengejar-ngejar kita Yang tidak disangka-sangka Ada orang mengatakan Gak nyangka saya dapat ini Emang gak usah disangka Dia datang Ada rizki yang tidak disangka-sangka Jadi jangan nyangka Pasti ada gitu ya Pasti ada Anda bayangkan Rizki yang kita cari disebut dengan Adlullah Keadilan Allah Rizki yang mencari-cari kita disebut dengan Fadlullah Keutamaan dari Allah Makanya orang katakan Ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya Itu Supaya hidup kita muda Nyaman dalam kehidupan dunia akhirat Maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah